Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Saleh Jasid Ayah anda dari Ahmi Saptari Bercerita tentang masa kecil Ahmi Saptari Karena situasi ketika itu saya sedang bertugas sebagai Bupati Jadi maklum sebagai Bupati Kepala Daerah Waktunya banyak tersita untuk melaksanakan tugas Dan yang sebab baik itu salah satu kekurangan saya Dan lagi pula Ahmi ini sejak kecil itu sudah berpisah dengan kami dari keluarga Beliau hanya bersama kami sampai SMP Tamat SMP di Bangkinang Langsung tugas belajar di Australia Jadi puluhan tahun dia di Australia Baru kembali Sehingga masa kecilnya Itu dia banyak jerantau Apalagi saya sebagai pejabat negara Itu tidak mudah berpergian ke luar negeri di jaman itu ya Di jaman Pak Harto itu Seorang pejabat negara Harus dapat izin untuk bisa pergi ke luar negeri Sehingga saya jarang sekali dapat mengunjungi Ahmi Ketika belajar di Perk Australia Boleh katakan jarang saya dapat menjumpainya Sehingga kami bertemu ketika dia pulang Kadang-kadang sekali setahun dia pulang Oleh karena itu saya memang sedih Banyak kehilangan masa kecil bersama dia Pertama karena saya bertugas Terlalu sibuk Yang kedua dia juga bertugas di luar negeri Nah ceritanya mengapa dia masih kecil sekolah di luar negeri Itu pada saat dia di SMP di Bangkinang Ada acara Jambore Pramuka Atau Pandu Kalau tidak salah se-Asia ya Di Seoul, Korea Selatan Dan dipersiapkan tim dari Kampar Tim Pramuka Dan pada awalnya oleh penitia Ditawarkan kepada saya Ahmi ikut di dalam tim itu Tapi kemudian ternyata Jambore ini diikuti oleh anak-anak usia SMA ke atas Sedangkan Ahmi baru SMP Oleh karena dia Dianggap masih terlalu kecil Sehingga tidak jadi ikut Dalam rombongan Kontingen Kampar Ke Korea Selatan itu Kemudian Saya mendengar dari temannya Dia cukup kecewa Maka Untuk mengobati hatinya Saya tawarkan dia ikut Semacam Homestay Ada acara ditawarkan di media Saya lihat Anak-anak sekolah Membuat acara liburan Homestay di Australia Berapa-apa hari Kalau tidak salah seminggu Kemudian ke Amerika Ke Los Angeles Semacam Sambil Berkarya wisata Dan belajar di sana Bekerja di sekolah-sekolah Di Australia Di Amerika Karena itu saya tawarkan Apakah dia ingin ikut Di dalam Tour Homestay itu Sambil belajar Dia setuju Maka ikutlah dia Rombongan itu Kalau tidak salah Kurang satu bulan ya Di Australia Di Amerika Sepulang dari sana Saya tanya dia Apa dia bisa mengikuti Bahasa Inggris itu Dia bilang bisa Dia ngerti Dia bisa cukup aktif Ketika Belajar di Australia Selama Dua minggu itu Dan juga di Amerika Saya cukup kaget juga Karena Pelajar SMP Di tingkat kota Bangkinang Menurut saya Penguasa bahasa Inggrisnya Tidak terlalu baik Lalu saya Iseng-iseng Tanya Sanggup gak Kalau saya Ami belajar di Di Australia sendiri Dia bilang sanggup Betul nih Saya tanya Bersungguh-sungguh Dia bilang dia sanggup Maka kami carilah Jalan untuk Bisa mengirim dia Ke Australia Melalui satu Badan kerjasama Yang diadakan Pameran di Jakarta Maka Kami kirimlah Dia belajar di Australia Dan itu pun Dia berangkat sendiri Di antar kakaknya Kami orang tuanya Gak sempat Mengantarnya Dia antar kakaknya Kakak yang tua Dewi Maka sejak itu Mulai lihat dia Tugas belajar Masuk SMA Kelas 1 Di Australia Dan sampai 10 tahun Kemudian dia tetap Berada di sana Dan jarang pulang Dan kami juga Tidak sempat datang ke sana Maka Banyak sekali Waktu Yang Tersiasia Tidak dapat Berkomunikasi Dengan baik Dengan anak Dia sibuk belajar Kami sibuk bekerja Jadi memang Saya banyak kehilangan Masa kanak-kanak dia Kena tugas Dan juga Kena tempat dia belajar Tapi satu hal adalah Saya Cukup Bangga Dengan karakternya Dia Hampir tidak pernah Meminta kepada saya Apalagi Mau beli motor Buang belanja Berapa kasih dia terima Di Australia itu Saya tanya Uang berapa Dia Berikan secukupnya Biaya sekolahnya sekian Biar Apa namanya Biar kosnya sekian Jadi secukupnya saja Saya kirim Dan dia tidak pernah minta Saya cadangan uang Saya bilang Nanti kalau kamu kurang makar Sebagainya Pakai Dana cadangan Dan dia tidak pernah minta Itu Luar biasa buat saya Dan Di Pakan Baru Biarpun dia Di Bank Kinang Biarpun dia masih Anak-anak Tapi dia sudah aktif Dia Ikut menjadi Komandan Upacara Pramuka Ya Gegitan Pramuka Dimana saja Dia ikut camping Perlombaan-perlombaan Pramuka dia ikut Ya aktif sekali dia Berosasi dia aktif Bahkan ikut Balap motor Dan ikut sebagai pengurus Balap motor Di kota Bank Kinang itu Bahkan di Pakan Baru Juga dia ikut Dan tidak pernah Minta uang Untuk beli motor Atau apa Saya tidak tahu Tidak tahu dia Ada motornya saja Ya Dan dia kreatif Beli katakan Dia itu jarang meminta Kepada saya Sebagai ayahnya Dia mungkin Ibunya yang Paling-paling Dukung dia Untuk Apa Menunjang kegiatan-kegiatannya Jadi Saya Bangga sebagai anak Bahwa dia Tidak banyak minta Tapi kreatif Banyak hal Sehingga kemudian Saya lihat Sampai sekarang Dia suka berokansiasi Ya Pulang dari Australia Tadinya Di Australia Bahkan dia pernah Bekerja Sambil belajar Dia bekerja Di restoran Mencuci apa katanya Saya mendengarkan Bangga bahwa Dia sudah belajar Bekerja Sambil belajar Dia bekerja Dan tidak pilih pekerjaan Ya Pulang ke Indonesia Setelah selesai Pendidikannya Nah kemudian Ada usaha-usaha Keluarga kami Di bidang perkebunan Bidang SBPU Dan beberapa bidang lain Saya tugaskan dia Untuk mengurus ini semua Sehingga dari situ dia Mengelola usaha keluarga ini Sambil belajar berbisnis Dari situlah kemudian Saya lebih suka Anak-anak Mereka menekuni Bidang bisnis Karena di bidang bisnis ini Banyak peluang Terbuka lebar Untuk masa depan Mereka Tapi saya heran juga Belakangan Karena dia banyak Berorganisasi Dia ikut pengurus Kadir Sejak awal Dia ikut juga Di HIPMI Setelah disini HIPMI Bahkan menjadi ketua HIPMI Ikut di Orsasi Renang Ikut di Macam-macam Orsasi banyak sekali Dia ikut Oleh karena itu Dia memang suka Perosasi Terakhir malah Dia Ikut menjadi Mendirikan partai Perindo Bahkan diangkat menjadi Ketua Perindo Provinsi Riau Saya dari awal Dah wanti-wanti Sama dia Mi Kau fokus Kepada bisnis Karena bisnis itu Lebih membuka Masa depan Yang Lebih luas Kalau berpolitik Ya Sedikit-sedikit Boleh lah Tapi Jangan sampai Mengganggu bisnis Lalu mulia Dia berjanji Bahwa Dia akan Membagi waktu 70% Untuk bisnis 30% Politik Tapi belakangan Saya lihat Justru terbalik Lebih besar Porsi politik Daripada Ekonomi Ya Karena memang Dia nampaknya Sangat Menimati Suasana kehidupan Dalam berpolitik ini Sampai terakhir ini Dia malah menjadi Caleg Calon legislatif Untuk DPR RI Dari partai Perindo Maka Saya nyerah Ya Saya ikuti Sebagai orang tua Saya tuturi Handayani Ikut dari belakang Memberikan arahan Supaya Jangan terlalu Jauh menyimpang Dan oleh karena itu Ya kami restui Keluarga Karena dia Ingin terjun Bidang politik Dan sebagai ketua Partai Provinsi Rio Sekaligus caleg Partai Perindo Untuk DPR RI Maka kami doakan Semoga dia bisa Berhasil dan sukses Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati